Pemirsa malam pergantian tahun biasanya dirayakan dengan berbagai pesta dan hiburan. Namun demikian, tidak dengan para kader Partai Perindo di Jakarta Selatan. Mereka justru berzikir dan berdoa demi keselamatan bangsa ini di tahun 2019. Terlebih, tahun 2018 kemarin, negeri ini dilanda serangkaian bencana yang menelan ribuan korban jiwa. 2018 menjadi tahun berduka bagi Indonesia. Bagaimana tidak sejumlah bencana alam menerjang Nusantara? Belum hilang duka gempa Lombok, masyarakat tanah air kembali dikagetkan dengan bencana gempa dan likuifaksi di Sulawesi Tengah. Belumlah kering air mata, bahkan keringan aparat dan relawan masih bercucuran. Di penghujung tahun 2018, bencana tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau menerjang provinsi Lampung dan Banten. Meski pahit dan getir, masyarakat Indonesia harus berjuang dan bangkit dari trauma bencana. Untuk itu memasuki tahun 2019, kader Partai Perindo, khususnya di Jakarta Selatan, mengisi malam pergantian tahun dengan menggelar zikir dan doa bersama untuk keselamatan dan kesejahteraan Indonesia. Alhamdulillah, DPD Partai Perindo Jakarta Selatan, yang pada hari ini, malam tahun baru ini, kita menyelenggarakan doa bersama untuk bangsa. Yang kedua, doa bersama kepada saudara kita yang memulai pusibah di Banten, dan mungkin tempat-tempat yang lain. Kewaspadaan, kesiapsiagaan, serta ketangguhan dalam menghadapi bencana sudah selayaknya menjadi bagian penting dalam setiap aktivitas masyarakat. Untuk itu, Partai Perindo akan selalu berada bersama masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam menghadapi bencana. Tim Ainews melaporkan. Tim Ainews melaporkan.